Samputan dan orasinya Berikan samputan yang meriah untuk Pembangunan Hari Wabarakatuh Ijin saya pakai speaker Karena suara saya kurang keras Saya perlu alat bantu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Salam Om Nuswati Yastu Salam sejahtera Salam Bapak Jika Yang saya Sangat muliakan Kakanda saya, Kang Mas saya Sekaligus founder Jari Hibah, Kang Mas Patin Endang Akma Wijaya Beserta Mbak Mbak Yu Kenny Amelia Selaku Honor dan Direktur Dari Image Capital Sebuah korporasi Yang didesain Itu Memberikan Penguatan Bagi berbagai program-program Kerakyatan Program-program yang Memiliki dampak besar Terhadap Kehidupan kerakyatan Di Indonesia Kawan-kawan dari Jaringan Kusturian Bang Pancun Bang Maik Bang Bob dan Bang KB Terima kasih atas kehadirannya Terima kasih atas injeksi semangatnya Tadi Luar biasa Kita merasa Mendapatkan Seterum baru Mendapatkan Energi yang luar biasa Karena sebenarnya Yang kita inginkan adalah Kolaborasi Kolaborasi spirit Kolaborasi ide Dan kolaborasi Jaringan Para Para tim Dari Jari Ibu Dan Semua Rekan-rekan dari Forum Satu Bangsa Sahabat-sahabat Juga ada Dari Ini gak mas Ada kelompok Yang melakukan Pemberdayaan petani Ini ada Mereka bergerak di Produksi pupuk Organik Dan orang organik Untuk memerdayakan Petani-petani Yang selama ini Belum cukup Mendapat akses Dari pasar Maupun Teknologi Selamat datang Juga Sahabat-sahabat Tama undangan Dari BPNU Ada Bang Proyandi Ini beliau Tangan kanan Dan tangan kiri Sakit langsung Langsung Tangan langsung Juga sahabat-sahabat lain Yang tidak bisa Sahabat satu-satu Ada juga dari Matris Dikir Kubul Waton Ada Bang Rozak Ada Bang Teddy Kita sangat Sangat berbahagia Karena pada siang hari ini Mendapatkan Teman baru Mendapatkan Koalisi baru Alansi baru Untuk mengusung Gagasan kebangsaan Indonesia yang selama ini Hampir-hampir Dilupakan Terlupakan Digerus oleh Konflik politik Antara Faksi satu Dan faksi yang lainnya Kemarin saya sampaikan Hari ini Kita sangat sulit Menemukan Sosok negarawan Yang bisa Bicara tentang Bangsa Yang bisa Bicara tentang Gagasan Siapa kita Dan kemana kita Kalau kita lihat hari ini Terlepas dengan Segala konfliknya Dinamikanya Kedatangan Habib Rizik Sihab Merupakan Satu Uji coba Bagi Gagasan kebangsaan Kita Gagasan kenegaraan Kita Dan bagaimana Kita menempatkan diri Dalam sebuah Konteks yang sangat Kompleks Yang memerlukan Sebuah kecerdian Memerlukan Sebuah Kompleksitas Memerlukan Sebuah pandangan Yang betul-betul Menyeluruh Tentang bangsa Dan negara Kita hari ini Mendapatkan Satu Afklarung Yang sangat Luar biasa Dari Kang Mas kita Tentang namanya Inania Indonesia dan dunia Kalau saya boleh Memberikan sedikit Tambahan Gagasan tentang Inania ini Adalah gagasan Yang melanjutkan Apa yang telah Dulu dirintis oleh Paduka Yang Mulia Muhammad Soekarno Ketika bicara tentang Nasionalisme Akan tumbuh Sungur Di dalam Taman Sari Internasionalisme Jadi Tidak mungkin Indonesia menjadi Bangsa besar Kalau Pola pikirnya Mentalitasnya Itu mentalitas Yang tertutup Bangsa Indonesia Akan besar Manakala Mampu Berpikir terbuka Mampu Mengakomodasi Berbagai Keunggulan-keunggulan Yang ada Di Indonesia Seluruh dunia Karena pada prinsipnya Peradaban Nusantara Ini adalah Peradaban Yang telah Menjadi Rujukan Telah Menjadi Benchmark Dari Suatu Relasi Antarkelompok Relasi Antarkudaya Relasi Antarkeradaban Yang telah Di ekspor Sekian ribu Tanah Sekarang Kembali Seolah-olah Menjadi Ide orang lain Padahal Bangsa ini Satu bangsa Yang besar Dengan Gagasan yang besar Dengan Mentalitas yang besar Yang kemudian Disambung kembali Oleh Paduka yang Ula Soekarno Dan salah satunya Kemudian Juga Dikembangkan oleh Angkarom G.H.J. Abdurrahman Wahid Presiden Jadi Yang ingin saya katakan Bahwa Dengan berpikir terbuka Itu Kita akan Mampu Menangkap Makan Mampu Menggabungkan Berbagai Pikiran Berbagai Kesempurnaan Yang telah Diraih Generasi Seperti Forum Satu Bangsa Dengan Jari Telah Bertemu Berkali Telah Mengadakan Dan diskusi Diskusi Telah Mengadakan Kalau Kita bilang Mudoroso Saling Dibicara Dari Sisi yang Paling Dalam Tentang Hakikat Kebangsaan Kita Dan Tujuan Kemana Kita Akan Melangkah Kalau Tadi Ketua Panitia Mengatakan Kita Akan Mencapai Menuju Indonesia Emas 2045 Itu Adalah Simbolik Tapi Sebenarnya Yang kita Incapai Adalah Kesempurnaan Manusia Indonesia Lahir Batin Atau Tadi Yang disampaikan Oleh Kang Mas Kita Adalah Imana Indonesia Manusia Jati Yang Bertumbuh Dari Latar Belakang Kultura Latar Belakang Sejarah Dan Kesamaan Menuju Cita-cita Kebangsaan Dan Keindonesiaan Yang Terbingkai Dalam Satu Taman Sari Yang Sangat Besar Sangat Beragam Yaitu Taman Sari Internasional Karena Itu Saya Kira Tidaklah Berlebihan Kemudian Kita Mengatakan Bahwa Sebenarnya Yang kita Lakukan Sekarang Bagaimana Kita Menggabungkan Kembali Para Foundings Fathers Yang Setia Lama Terputus Di Sisi Keturunan Keturunannya Di Sisi Produk-produk Kelompok Sisi Sekarang Ini Yang kita Lihat Cenderung Tidak Memahami Saya Melihat Bahwa Foundings Fathers Telah Meremuskan Landasan Yang Luar Biasa Landasan Yang Sangat Jauh Kedepan Namun Karena Berbagai Hal Ada Intervensi Asik Ada Mentalitas Para Pengurus Negara Yang Mungkin Belum Menemukan Spirit Yang Terah Ditemukan Oleh Para Foundings Fathers Maka Apa Yang Semestinya Dicapai Itu Tidak Dapat Dicapai Dengan Baik Kita Tahu Ada Pergulakan Revolusi Ada Transisi Resim Dari Resim Paduka Yang Mulia Kepada Resim Orde Baru Kemudian Direformasi Juga Kita Menemukan Banyak Sekali Kesalahan Kesalahan Menemukan Banyak Sekali Kebuntuan Kebuntuan Yang Dikipatkan Memahami Apa Hakikat Dari Kebangsaan Indonesia Nah Dengan Kita Bincarakan Hanya Sebagai Sebuah Adi Cinta Artinya Apa Kita Melakukan Revisiting Kita Melakukan Kunjungan Ulang Terhadap Gagasan Kebangsaan Para Pendahu Kita Kami Di Forum Satu Bangsa Kang Mas Tadi Silahkan oleh Mas Adrian Saya Ini Itu Telah Berusaha Dengan Semangku Kami Untuk Memberikan Satu Pencerahan Terutama Dari Pencerahan Pikiran Terutama Yang terjadi Di kalangan Anak-anak muda Ketika Anak-anak muda Tidak Paham Sejarah Maka Kita ingin Dikkan Bahwa Anak-anak muda Indonesia Itu Paham Sejarah Sejarah Bukannya Sejarah Yang tertulis Di dalam Buku-buku Pelajaran Tapi Sejarah Adalah Hikmah Dari Perjalanan Sekian Ratus Tahun Leluhur Bangsa Indonesia Sekian Ribu Tahun Peradaban Nusantara Yang Berakar Dalam Yang Tentunya Kita Ketika Pujara Peradaban Maka Sebenarnya Kita Sedang Membangun Masa Depan Yang Sangat Besar Yang Sangat Panjang Dan Bisa Saya ingin cerita sedikit tentang Peradaban Semua orang sekarang Bicara tentang Bagaimana Peradaban Barat Sebagai The Hegemon Of Century Hegemon Hari ini Itu sedang Mengalami Krisis Sedang Mengalami Keguntuan Sedang Mengalami Lack Of Confidence Kenapa Saya katakan Lack Of Confidence Karena Hari ini Tidak ada Satu kelompok Pun di Negara Barat Yang Mampu Menyelesaikan Problematika Dunia Dari Timur Tengah Dari Afrika Utara Dari Amerika Latin Dari Asia Timur Sampai Seluruh Dunia Tidak ada Pemimpin Yang Mampu Mengatakan Selesai Komplek Ini Tidak Ada Semua Bertarung Dengan Kepentingan Masing-masing Jadi Apa Yang Terjadi Di Indonesia Dengan Faksionalisme Partai Politik Faksional Politik Itu Juga Terjadi Di dunia Dalam Untuk Faksionalisme Kelompok Maupun Paham Nah Inania Akan Menyelesaikan Itu semua Akan Memberikan Satu Wajah Bahwa Kita Sebagai Satu Bangsa Bangsa Indonesia Dan Bangsa Dunia Itu Wajib Bersatu Dan Wajib Bersama-sama Menyelesaikan Semua Permasalah Ketika kita Bicara Masalah Konflik Timur Tengah Bicara Kemarin Konflik Dan Kemudian Perdamaiian Antara Yuni Ymirat Dengan Israel Apakah Seluruh Negara Timur Tengah Bisa Menerima Ini Bisa Menerima Fakta Ini Iran Tidak Bisa Menerima Fakta Karena Itu Dianggap Merupakan Koalisi Dari Gulf Cooperation Council Untuk Membendung Pengaruh Iran Di Timur Tengah Atau Ketika Cina Berusaha Memberikan Alasan Kenapa Harus Melakukan Pendudukan Terhadap Laut Cina Selatan Apakah Cina Bisa Meyakinkan Seluruh Negara Asia Tenggara Misalnya Untuk Mendukung Gagasan Tentang Tidak Bisa Karena Sekarang Dunia Sedang Mengalami Layout Of Confident Kepada Kelompok Lainnya Dan Kepada Keyakinan Bahwa Kita Di Dunia Ini Harus Bersama Apakah Dunia Bisa Menerima Fakta Bahwa Turki Itu Mendukung Azerbaijan Untuk Menduduki Armenia Atau Ketika Turki Menduduki Cyprus Atau Ketika Turki Mendukung Pemerintahan Barat Libya Melawan Timur Yang Dijukung Mesir Tidak Ada Satu Kelompok Di Dunia Hari Yang Bisa Bekerja Sendiri Yang Bisa Meyakinkan Dunia Tanpa Kemudian Kerja Sama Itulah Yang Kemudian Dijukup Sebagai Bahwa Kita Harus Tumbuh Dalam Multilateralisme Tumbuh Dalam Kebersamaan Baik Di level Nasional Maupun Di level Jadi Saya Sangat Sepakat Dengan Yang Disampaikan Mas Hatir Tidak Bahwa Indonesia Harus Memulai Membangun Mutual Confidence Membangun Mutual Cooperation Membangun Satu Adi Cita Yang Menunjukkan Bahwa Indonesia Ini adalah Bangsa Yang Ngayomi Saya Sepakat Kritik Nko 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 Besar Indonesia Maka Sudah Sewajibnya Selayaknya Nko Menahumi Mendampingi Kelompok-kelompok Yang lain FPI Wahabikah Apapun Namanya Kelompok Karena kita Sebagai Khairumah Sebagai Kelompok Yang Diberikan Mandat Untuk Mengayomi Maka Kita Selucitkan Mandat Hal yang Sama Terjadi Bagi Indonesia Ketika Mandat Perdamaian Mandat Kemakmuran Mandat Penjelasan Konflik Itu Dibandingkan Badan Indonesia Maka Indonesia Harus Memujudkan Itu Sebuah Politik Inania Yang Berbasis Kepada Cita-cita Dan Identitas Bangsa Yang terbuka Dan Bangsa Yang Mampu Berkasama Dengan Bangsa Kedepan Saya Kira Mas Ini Sahabat Sahabat Kita Berasal Dari Semua Kelompok Banyak Kelompok Walaupun Jumlah Sedikit Jangan Lihat Sedikit Ketika Ini Video Kamera Ini Saya Sebuah Kamera Kecil Ini Sudah Memproduksi 260 Video Jadi Saya Kira Kita Siapapun Bisa Bekerja Dari Manapun Dan Dari Posisi Apapun Saya Malah Melihat Poka Pokanya Enggak Baca Terlalu Banyak Jadi Nurun-Nurun Di otaknya Kebanyakan Jadi Yang perlu Kita Lakukan Bagaimana Setiap Orang Bisa Bekerja Dari Posisi Masing-masing Bisa Berkontribusi Dari Sesuai Tentunya Dengan Panduan Besar Panduan Mendaki Panduan Imanasi Panduan Panduan Gardanas Dan Sebagai Salah Satu Tujuin Adalah Indonesia Dan Dunia Yang Mampu Menjadi Solusi Bagi krisis Yang terjadi Dalam Sejarah Sekali lagi Apa yang Kita lakukan pada siang hari ini Ini adalah Rangkaian Mata Rantai Dalam Lambang Satu Bangsa Kemas Itu ada 28 Mata Rantai Kami menganggap Bahwa Semua Manusia Semua Kelompok Itu matters Selama Kelompok Berguna Selama Kelompok Itu Punya Nilai Karena Itu Kita Tidak Pernah Melihat Jabatan Struktural Sebagai Suatu Yang Paling Tidak Yang Kita Lihat Adalah Manusia Dengan Kekayaan Karyanya Dan Kekayaan Jaringan Dan Itulah Indonesia Manusia Sejati Itulah Karena Kita Menghormati Dan Menghargai Individu Makanya Sebenarnya Kita Sedang Menghargai Kemanusiaan Kita Sedang Menghargai Bahwa Masa Depan Manusia Itu Ada Masa Depan Umat Manusia Itu Bisa Dipangun Bersama Dan Itulah Bonya Forum Satu Bangsa Siap Ini Sebagai Pengantara Mungkin Ada Yang Ingin Diskusikan Mas Jadi Kita Membuka Forum Diskusi Karena Pada Dasarnya Apa Yang Kita Sampaikan Hari Ini Adalah Suatu Ungkapan Rasa Dan Pikir Jadi Mengatakan Silah Itu Rasa Bapak Menemukan Istilah Yang Luar Biasa Silah Itu Rasa Jadi Sebuah Sambung Rasa Sambung Hati Asa Yang Akan Kita Bangun Dari Proses Kita Yang Betul Betul Sederhana Betul Betul Manusia Dan Betul Betul Berakar Dari Kekuatan Kita Ada Teman Tanya Apakah Kita Harus Menggantungkan Diri Kepada Investasi Asik Untuk Membangun Indonesia Apakah Kita Bisa Memaksimalkan Semua Potensi Sumber Dari Manusia Indonesia Untuk Membangun Indonesia Saya Katakan Bahwa Yang Paling Utama Adalah Kita Bangkitkan Kemampuan Kepercayaan Indonesia Untuk Membangun Dari 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 Kita Kita Nanti Akan Tahu Bahwa Bangsa Kita Sangat Kaya Bangsa Yang Memiliki Sekian Besar Anugrah Ilahiyah Yang Telah Diturunkan Di Bumat Indonesia Dari Waktu Ke Waktu Dan Itulah Sebenarnya Kalau Korang Katakan Sebagai Kunci Dunia Kunci Dunia Ini Diperkotan Banyak Orang Dan Kita Harus Sadar Bahwa Indonesia Negara Yang Sangat Penting Memegang Kunci Dunia Dari Posisi Geografis Posisi Demografis Dan Posisi Apapun Indonesia Negara Yang Terberkati Negara Yang Betul Cusen Yang Dipilih Tuhan Dibilih Allah Agar Menjadi Bangsa Yang Memping Saya Sangat Terpesona Dengan Gagasan Bung Karnok Dia Mengatakan Bahwa Seribu Orang Tua Hanya Dapat Bermimpi Satu Orang Pemuda Kita Semua Ini Orang Muda Saya Anggap Balaupun Umurnya Beda-beda Tapi Orang Muda Dengan Semangat Muda Itu Akan Merubah Amin Demikian Mohon Maaf Ada Sekarang Cukain Bayang Tapi Satu Katakan Mas Banyak Itu Hanyalah Istilah Hanyalah Kuantiti Tapi Semangat Adalah Satu Semangat Terima kasih Mas Tolong Sampaikan Kepada Wapres Bahwa Satu Bangsa Siap Membantu Pemerintah Ini Orang Pak Wapres Banyak Memberikan Kontribusi Pikiran Kepada Pak Wapres Tolong Sampaikan Kepada Beliau Bahwa Kita Semua Siap Membantu Pemerintah Untuk Menyelesaikan Berbagai Problem Kebangsaan Penegaraan Dan Tentunya Interstate Maupun Internasional Demikian Dari saya Mohon maaf Atas segala Kekurangan Kita buka Forum Jika ada Ingin Bertanya Wadakang Mas kita Ingin Memberikan Pandangan Kita buka Karena Mulai hari ini Kita Bekerja bersama-sama Untuk Bangsa Indonesia Untuk Indonesia Dan Dunia Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih